Halo guys, kembali lagi sama gue, si manusia Dan juga si Ucup Gembel lagi Halo ya, Ucup ya Dan ya guys, kali ini kita berdua Bakalan mau review Seed Survival paling keren Dan ini populer banget guys ya So guys, jadi Seed ini adalah LSTL HD Tulisannya seperti ini Dan langsung kita bakal mereview cuy ya Uh, baru aja spawn udah ada swam seperti ini ya Dan kalian bisa lihat sekelilingnya guys Ini lumayan luas cuy Dan ya guys, jadi di ujung dari pegunungan ini Ada sebuah ruin portal Dan disini kalian ada koordinat atau position Jika bingung cuy Sini-sini, ada apa cuy? Uh, ada spruce village guys ya Dan disini mantap banget Dimulai dari sini ya Untuk jalan menuju ke desanya Dan ya guys, jadi nanti kalian bisa langsung cari-cari sendiri lah ya Di dalam desa ini Apa aja sih yang kalian temukan? Komen di bawah nanti cuy Uh, mantap guys Disini ada ravine yang udah gue bilang barusan Dan di ravine ini ada Sebuah mineshaft di dalamnya cuy Kalian bisa lihat ini Ada jalan menuju ke sini cuy Dan kita bakalan langsung masuk sebentar lah ya Gue ada di jungle temple-nya nih cuy Dan ya guys, disini bisa kalian lihat sendiri Di dalamnya ada apa Kita bakal langsung masuk cuy Dimana kah pintunya? Uh, disini guys ya Ini pasti sangat keren sekali Untuk desa-desanya Dan menurut gue Ini salah satu desa yang paling gue sukai cuy ya So, kita udah menemukan yang namanya Villager Outpost Mamein Uh, seperti ini guys Untuk Villager Outpost-nya Dan kita udah dipanggil oleh Ujub guys Sini bos katanya Dan disini ada guys Ocean Monument Eh, buseh dah ya Ini bener-bener langka cuy Gak semua perairan ada Ocean Monument-nya cuy Dan kita udah menemukan di sit LSDLHD ini So, yup Seperti ini aja guys Untuk tulisannya Kalian bisa langsung catat Frost Pasi Diamond cuy Di perairannya Kalian bisa langsung kesini cuy Ini mantap banget Karena deket dari desa So, selamat datang di Swamp cuy Jadi ini adalah Swamp milik kita Karena ini lumayan deket guys ya Dari jarak barusan itu So, ini sangat unik menurut gue cuy Karena di tengah-tengah laut guys Wow, 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 wow Waduh cuy Ini Shep Rack-nya guys Beneran masih utuh banget Gak ada bagian yang berlubang guys Waduh, mantap banget nih cuy So, kita udah sampai lagi Di Ice Biome cuy Dan disini udah ada Beruang kutub guys Waduh, mantap banget Cuman ada beberapa orang-orangnya itu Yang berlubut gitu guys Seperti villager dari si Swamp gitu ya Dan ini dia guys Yang udah gue bilang barusan Dia itu aslinya sangat-sangat berlubut banget cuy Itu mungkin karena dia tinggal di rumah yang paling sana Wow, di belakang gue ternyata guys Ini guys bisa kalian lihat ya Ini pakaiannya masih sangat khas Lumut-lumut gitu So, di Seed Frost Diamond ini cuy Juga terdapat sebuah Bedland atau mesa guys Seperti ini dia Jadi disini kalian bisa lihat Seed-nya adalah kalian catat nih ya 166-932-0484 Kita bakal langsung kesini guys ya Dan apakah ini guys Kita bakal langsung ke atas Untuk membuktikannya Hmm, bentar Apakah Refinya ini doang? Oh, bu Bukan guys Bisa kalian lihat cuy Eh, buset dah cuy Gila, 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 gila Benar-benar gede banget guys ya Kalian bisa lihat Gue kira tadi Cuman ini doang cuy Ternyata ini Dibatasi oleh sungai Dan inilah lanjutan Refinya Cik Buset, buset, buset Benar-benar gede banget guys ya Selama gue bermain Minecraft Dan mereview Seed-seed di Minecraft Belum pernah cuy Gue menemukan Refin Segede ini guys ya Kita bakal lihat Ini ujungnya Sampai mana Ini gue gak bohong guys ya Beneran besar banget Dan seperti inilah penampakan Jika kita lihat Dari render distance Yang maksimal cuy Itu guys Disana Yang paling pojok sana itu adalah Ujung awalnya ya Kemudian kesini Panjang Dan besar kesini Sampai ujung Yang laut Situ cuy Buset guys ya Dan disini Karena kita udah lihat Berapa panjang Dan juga besar Refin ini Sekarang kita bakal Masuk ke dalam Refinnya cuy ya Apakah disini Banyak sekali Mineshaft yang ada Uh Bener sekali cuy Bisa kalian lihat guys ya Ini ada Untuk jalan-jalan Menuju ke Mineshaftnya Kalian bisa langsung Cari sendiri guys ya Karena disini Banyak banget Jalannya cuy Minecraft Rewind 2020 Tulisannya seperti ini Untuk Siknya cuy Dan seperti biasa Kita bakal cek Di bagian dalemnya cuy Siapa tau Ada gopek disitu Hmm Bisa kita ambil guys Wow Puset guys ya Ini Gila banget cuy Isinya guys Bener-bener Sultan banget Apakah ini Yang ngasih Si ucub Gue gak tau cuy Cub ini Lu kaya gak sih boy Kok gini semua isinya Enggak Bukan aku Katanya guys Waduh Beneran asli Ternyata cuy Dissert temple Yang udah gabung Dengan village Guys ya Bayangkan cuy Meskipun Gak terlalu gabung-gabung Amat Yang penting deket Gitu guys ya Kalian bisa lihat cuy Ini adalah rumah baru kalian nanti Untuk pintunya sih Ini ada di perairan guys ya Jadi kalian harus berenang kesini dulu Untuk masuk Kalian mau lewat atas juga Bodo amat lah ya Keserah cuy Dan ini dia guys Yang terakhir cuy Yang gak terakhir-akhir amat sih ya Yang terakhir nomor 2 Ada Double Savannah Village cuy Mungkin kalian bakal mencari-cari Katanya double Tapi yang satu kemana Yang satu lagi ngumpet guys Di balik situ cuy Ini guys Ada Savannah Village yang satu Tulisannya seperti ini Oke lah guys ya Kita bakal langsung mencari Apakah ada orang disini Kita bukan Tarzan guys ya Beberapa forest disini Juga terdapat bambu Gue cari kemana-mana Akhirnya ketemu juga si cuy ini ya Dan yaps Ini adalah temple-nya Di samping dari desa kita barusan Kita diberi juga yang namanya Villager Outpost Itu desa yang tadi ya Dan ini dia guys Untuk villager outpostnya cuy Kalian gak bakalan siap cuy Kalian gak bakalan siap Kalian gak bakalan siap cuy Karena disini juga terdapat Ice spike Kalau yang kemarin itu Seat kita ada ice biome ya Dan yang ini ada ice spike-nya cuy Dan gak cuma itu Di ice spike ini juga terdapat rumah guys ya Pasti banyak uangnya katanya guys Dan disini ada rumah villager kayak ini Apakah rumah dari beruang? Ada bedua nih guys ya Villagernya Seperti ini guys ya Banyak sekali Dan Ini ada debu-debu dan kotoran disini Bener-bener khas banget guys ya Dari si zombie village ini Dan ini Banyak sekali guys ya Pengguninya Kalian bisa lihat Setiap rumah ada zombinya Kalau zombie yang Kalau zombie yang Dari villager sini Ini keren bentuknya guys ya Daripada zombie yang normal Ini Lebih WD Mantul banget gitu loh guys ya Dan di perbatasan Dari si bioma Salju-salju itu Disini juga terdapat Ruine portal guys ya Dan Ini lumayan cuy Cuman bentuknya Udah gak karuan guys ya Udah gini doang Apakah ini Masih bisa disebut Portal Udah gak guys ya Cuman reruntuhannya doang Yang udah runtuh banget cuy Bisa kalian lihat guys Udah gak ada bentuknya cuy Dan di dalamnya Ada beberapa Glistering Melon Itu dia beberapa Hal tempat-tempat Yang bisa gue kasih tau Di seat ini Dan Kita udah berada di Penghujung acara guys ya Dan disini ada tulisan Hawibis Dan Si WC Guys ya WD Kita merayakan tahun baru Dengan tulisan ini cuy Jangan lupa cuy Merchan boy Kembang apinya Dimana bosku Sebagai pelengkapnya Gitu loh ya Yo Selamat tahun baru cuy ya Kita berdua Mengucapkan sama kalian Semoga kalian selalu sehat Dan selalu bahagia Disana guys ya So Kita bakal bertemu lagi guys Di video selanjutnya Bye bye Blackaroos Blackaroos Hawi Gutsc sub indo by broth3rmax